Intro Satgas COVID-19 Kabupaten Purbalingga melakukan pengecekan ke sejumlah pabrik di wilayahnya saat pemberlakuan gerakan Purbalingga di rumah saja. Saat sidak petugas gabungan menjumpai salah satu pabrik masih beroperasi dan memberikan teguran lisan. Saat pemberlakuan gerakan Purbalingga di rumah saja, tim Satgas COVID-19 Kabupaten Purbalingga melakukan pengecekan ke sejumlah pabrik di wilayahnya. Saat sidak petugas menjumpai salah satu pabrik rambut palsu atau wik yang masih beroperasi. Sempat terjadi negosiasi yang alot antara petugas dengan pihak perusahaan. Namun dengan tegas Kepal Dinas Satpol PP Purbalingga serotok meminta operasional dihentikan dan karyawan dipulangkan. Selain itu petugas juga memberikan sanksi berupa teguran lisan. Alasannya bahwa mengejar target impor ekspor ke Jepang yang memang sudah mencukupi tingkat waktu yang ditentukan. Beliau berjanji, jam 11 siang ini close dan besok memang libur. Oleh karena itu kepada pabrik yang lain mohonlah, mohon bisnis memang tidak ada habisnya. Oleh karena itu mari seluruhnya untuk bisa taati kebijakan pemerintah agar COVID dapat terkendali ekonomi tetap. Kita teguran pertama ini, kemudian nanti kita cek lagi jam 11, kalau belum mencukupi teguran kedua, cek lagi teguran ketiga, terakhir penutupan. Selain mendatangi PT Sopian Indonesia, tim gabungan Dinas Satpol PP, Dinas Tenaga Kerja, dan TNI Polri juga mengunjungi beberapa perusahaan lainnya seperti PT Sampurna, CV Purbayasa, dan Boyang Industrial. Beberapa perusahaan didapati sudah mematuhi peraturan dengan tidak melakukan operasional pada saat pemberlakuan gerakan Purbalingga di rumah saja. Dari Purbalingga, Tarnowo, Satoli TV, mewartakan.